Kilat pedang membelah cinta jilid 2. Dia segera mengutus seorang pelayan untuk memanggil anak buahnya, yaitu empat orang yang terkenal sebagai bekas bajak-bajak sungai berantas yang kini menjadi anak buah atau kaki tangan Panji Sarono. Tak lama kemudian, datanglah empat orang laki-laki yang sikapnya menyeramkan. Mereka itu berusia antara 30 sampai 40 tahun, dan rata-rata memiliki tubuh yang kokoh kuat dan gerak-gerik yang kasar, sikap yang menunjukkan bahwa mereka adalah golongan orang-orang yang suka sekali mempergunakan kekerasan dan pamer kekuatan. Mereka adalah empat orang kakak beradik angkat yang sudah hamat terkenal sebelum menjadi kaki tangan Panji Sarono sebagai empat baju berantas karena mereka selalu mengganggu lalu lintas sungai berantas. Orang pertama bernama atau berjuluk baju lesengoro, tubuhnya tinggi besar dengan otot-otot menonjol dan melingkar-lingkar di seluruh tubuhnya, mukanya hitam penuh berwok dan matanya lebar selalu melotot, dan di pinggangnya terselip sebatang senjata yang mengerikan, yaitu sebuah kapak besar yang kelihatan berkilauan saking tajamnya dan masih berbau batu asahan. Orang kedua bertubuh tinggi kurus, kulitnya putih sekali, akan tetapi kalau diteliti akan nampak bahwa putihnya itu adalah karena seluruh kulit tubuhnya menderita penyakit panung. Dia nampak malas dan selalu garuk-garuk sana-sini, usianya sebaya dengan baju lesengoro, yaitu sekitar 35 tahun dan orang kedua yang namanya baju lesengkolo ini menyimpan sebatang arit panjang terselip di pinggang. Juga arit ini berkilauan saking tajamnya, melengkung menyeramkan. Orang ketiga bertubuh sedang, berusia 30 tahun bernama Bajul Paruso. Dibandingkan dengan dua orang terdahulu, dia dapat disebut tampan. Orangnya pesolek, pakaiannya juga bersih dan terpelihara, di pinggangnya terselip sebatang golok. Orang ini selain ahli bermain golok, kejam hatinya, juga cabul dan suka mempermainkan wanita. Ada pun orang keempat bernama Bajul Kanisto, bertubuh pendek dengan perut gendut sekali. Mukanya buruk dan buat peng, dan dia selalu membawa sebatang lembing yang dipakai sebagai tongkat. Melihat munculnya empat orang pembantunya yang memberi hormat kepadanya, legalah hati Panji Sorono. Raden Mas Panji, ada perintah apakah maka malam begini memanggil kami tanya Bajul Sengkolo setelah disuruh duduk oleh pemuda itu di dalam ruangan belakang di mana tidak ada orang lain kecuali mereka berlima. Apakah ada yang harus dibunuh malam ini Bajul Sengkolo meraba gagang aritnya? Hem, ada si cantik yang harus diculik kata pula Bajul Paruso sambil menyeringai genit. Kalau hanya tugas biasa saja, serahkan kepadaku, tentu beres kata pula Bajul Kanisto sambil mengetuk-ngetukan gagang lembingnya di atas lantai. Memang aku ingin kalian membunuh seseorang, akan tetapi ku kira tidaklah semudah yang kalian duga. Orang itu tangguh sekali sehingga aku sendiri pun tak mampu mengalahkan dia, empat orang bekas bajak sungai itu saling pandang. Mereka mengenal siapa Raden Panji Sarono, seorang pemuda bangsawan yang raya, akan tetapi juga memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, walaupun tentu saja masih kalah-kalau dibandingkan mereka. Pemuda itu menerima ilmu-ilmunya dari Seng Empu Tanding sendiri dan bahkan Bajul Sengkoro yang merupakan orang pertama di antara empat bajul itu pun dijari menghadapi Empu Tanding yang sakti. Dan pemuda ini mengatakan tidak mampu mengalahkan musuh itu? Siapa dia, Raden? Jangan khawatir, betapapun saktinya dia, kalau kami meju berempat, dia pasti akan dapat kami bunuh. Benar sekali, Raden kata Bajul Kanisto yang paling pendek, akan tetapi paling sombong di antara rekan-rekannya. Biar dia sakti setinggi langit, biar dia berkawan dewata sekalipun, kalau menghadapi kami berempat, tentu akan kami hancurkan kepalanya, kami pecahkan dadanya Panji Sarono mengerutkan alisnya. Kadang-kadang ia merasa kesal juga melihat kecongkakan empat orang pembantunya ini. Benar bahwa mereka ini sudah banyak berjasa baginya, terutama dalam merampas dan menculik wanita untuknya. Wanita manapun di Majapahit, asalkan jangan putri bangsawan, yang diinginkannya, dia tinggal menunjuk saja dan tentu, dengan halus maupun kasar, dengan jalan merayu maupun menculik, akan didapatkannya dengan bantuan empat bajul ini. Akan tetapi, sikap mereka yang kadang-kadang amat sombong itu membuat dia kurang puas. Sebaiknya kalian berhati-hati sekali ini. Yang kuinginkan agar kalian membunuhnya adalah seorang pemuda bangsa Cina. Empat orang itu sering tak berseru kaget dan saling pandang. Sepak terjang rombongan Cina yang pernah bertempur melawan pasukan Majapahit membuat mereka merasa agak gentar juga. Apakah anggauta rombongan yang belum lama ini bertempur melawan pasukan kita di Lumajang, Raden? Benar, karena itu kalian harus berhati-hati. Yang ku hendaki memang hanya satu orang saja. Akan tetapi dia memiliki banyak kawan dan kalau sampai kawan-kawannya tahu, bukan saja tugas kalian akan gagal, malah kalian dapat mampus di tangan dia dan teman-temannya. Karena itu, harus dipergunakan siasat, dicari kesempatan selagi dia seorang diri, lalu kalian menyerang secara tiba-tiba, suaranya berubah menjadi bisik-bisik ketika Panji Sarono menceritakan betapa dia telah berselisih dengan Ong Chun di Taman Kademangan, dan betapa Ong Chun telah diterima menjadi tunangan Darmini yang diharapkannya menjadi korbannya yang terbaru, atau juga istrinya karena dia tergila-gila kepada gadis hitam manis itu. Dalam waktu beberapa hari ini, Ong Chun akan pergi bersama rombongannya. Dan aku yakin bahwa besok atau lusa, sebelum dia berangkat, pasti dia akan datang mengunjungi Darmini di Taman Rumah Paman Demang Bragolo. Nah, itulah kesempatan baik bagi kalian. Aku sendiri akan membantu dari jauh dan bawalah keris pusak aku ini untuk membunuhnya. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai kerisku ini kau tinggalkan, dan sampai kelihatan orang lain. Aku ingin kerisku sendiri yang mencabut nyawa pemuda Cina keparat itu, kata Panji Sarono dengan gemas mengingat kekalahannya. Dia kalah di depan Darmini, hal ini sungguh merupakan penghinaan baginya. Tiba-tiba lima orang itu terkejut dan percakapan segera terhenti ketika mendadak muncul seorang pemuda remaja keluar dari pintu sebelah dalam. Pemuda ini wajahnya mirip Panji Sarono, akan tetapi kulitnya lebih bersih dan sepasang matanya amat tajam dan terang. Usianya 15 tahun dan dia adalah Panji Saroto, adik kandung Panji Sarono. Dengan sepasang matanya yang tajam pemuda remaja ini melihat keris pusak kakiai kerubuk berluk tuju itu di tangan bajul sengoro. Dia lalu menoleh kepada kakaknya, mengerutkan alis dan berkata dengan suara yang halus dan tegas. Kakang Mas Sarono, apalagi yang kau perintahkan kepada empat orang yang menjemukan ini? Dan mengapa pula pusak kakiai kerubuk kau berikan kepada mereka? Siapa yang harus mereka bunuh wajah Panji Sarono berubah merah dan dia melotot kepada adik kandungnya? Saroto, engkau anak kecil jangan mencampuri urusan orang dewasa. Pergilah masuk ke dalam bentaknya. Akan tetapi Panji Saroto tetap berdiri tegak dan sedikit pun tidak merasa gentar kepada kakaknya. Kakang Mas, aku bukan anak kecil lagi yang boleh kau hardik dan usir begitu saja. Aku tadi telah mendengar sebagian bahwa engkau menyuruh mereka membunuh seseorang dengan kiai kerubuk. Kakang Mas, apakah nasihat yang diberikan oleh Kanjengama masih juga belum cukup untukmu? Hentikanlah perbuatan jahat itu. Membunuh orang, menculik wanita, bermabok-mabokan, berjudi sampai berhari-hari. Ibu sampai berduka memikirkan keadaanmu, kakang Mas. Rencanamu kali ini jahat sekali, janganlah kau lanjutkan. Sudahlah, ini bukan urusanmu, mengerti? Sekali lagi, bukan urusanmu dan semua perbuatanku, akan ku tanggung sendiri akibatnya. Apa sangkut pautnya dengan kamu? Kakang Mas, aku adalah adikmu, adik kandungmu. Rama dan ibu hanya mempunyai dua orang anak, yaitu engkau dan aku. Bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa urusanmu bukan urusanku? Kalau engkau celaka, aku pun ikut menderita, kalau engkau senang, aku pun ikut bahagia. Di waktu perang yang lalu, boleh saja kakang Mas mengumpulkan kekuatan termasuk empat orang ini, akan tetapi sekarang tidak ada perang lagi. Suasana sudah damai dan tenteram, apakah kakang Mas bahkan hendak mendatangkan kekacauan? Cukup. Aku bukan adikmu yang boleh kau tegur dan nasihati begitu saja. Apakah engkau akan melaporkan kepada kanjeng ama? Atau kepada ibu karena engkau adalah anak emas dari kanjeng ibu? Boleh, akan tetapi awas kau. Kakang Mas, aku tidak takut akan ancamanmu. Akan tetapi aku pun bukan seorang besar mulut yang suka menceritakan atau mengadu kepada kanjeng ama dan kanjeng ibu. Aku hanya memberi nasihat sebagai saudaramu, kalau tidak kau dengarkan, terserah karena apa yang akan ditanam oleh tangan kanan, buahnya akan dipetik oleh tangan kiri sendiri. Setelah berkata demikian, pemuda remaja itu cepat meninggalkan mereka, masuk ke dalam. Wah, adik paduka itu sungguh galak, Raden Mas kata bajul kanisto. Kalau saya yang mempunyai adik seperti itu, tentu sudah saya pukul panji sarono mendelik kepada si pendek gendut, orang keempat dari empat bajul itu. Hem, boleh kau coba untuk memukul panji saroto, tentu dalam belasan bahkan puluhan jurus belum tentu engkau berhasil. Kau tahu, adikku itu memiliki bakat yang hebat dalam ilmu pencak silat, sehingga sekarang sudah hampir melampuai tingkatku. Mendengar ini, bajul kanisto melongo dan empat orang itu menjadi kagum. Bagaimana kalau dia melapor kepada kanjeng emputannya bajul sengoro khawatir? Jangan takut, adikku itu biarpun lancing, tak pernah mau mengadu. Nah, kalian berangkatlah dan laksanakan tugas kalian baik-baik. Sekali ini aku ingin kalian berhasil dan hadiahnya tentu banyak. Empat orang itu berangkat pergi dan panji sarono memasuki kamarnya dengan hati puas. Akan tetapi panji saroto duduk termenung di dalam kamarnya, alisnya berkerut. Itulah akibat perang saudara, pikirnya sedih. Ketika terjadi perang antara Lumajang dan Majapahit, ayahnya dan kakaknya ikut maju berjuang membebelah Majapahit. Dan dalam keadaan perang seperti itu, tentu saja kakaknya boleh mengumpulkan kekuatan dengan mempergunakan tenaga orang-orang dari golongan manapun sehingga kakaknya bergaul dengan orang-orang macam empat bajul itu. Sayangnya, setelah perang selesai kakaknya terus mempergunakan empat orang jahat itu menjadi kaki tangannya. Dia merasa khawatir sekali karena bagaimanapun juga, dia amat mencinta kakak kandungnya yang merupakan saudara tunggalnya itu. Ketika memasuki taman dan melihat betapa kekasihnya begitu bertemu dengannya langsung saja menubruk dan merangkul pinggang, menyembunyikan mukanya di dadanya, Ong Cun terkejut. Belum pernah Darmini bersikap seperti ini. Karena rindukah? Karena sedih hendak ditinggal pergi? Tidak bukan, sama sekali bukan. Tubuh ini agak menggigil dan dua tangan yang merangkul pinggangnya itu gemetar. Dengan halus dia memegang kedua pundak gadis itu dan mendorongnya agar dia dapat mengamati wajahnya. Benar saja, gadis itu ketakutan. Wajahnya agak pucat dan matanya terbelalak seperti seekor kelinci dikejar harimau. Airh, Darmini sayang. Engkau kenapakah? Engkau kelihatan ketakutan, Ong Cun berkata sambal tersenyum untuk menghibur bahwa tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Ong Cun. Ah, Ong Cun. Aku takut, kenapa? Takut apakah, Darmini semalam aku mimpi, Ong Cun. Bagus sekali. Mimpi tentang aku, bukan Ong Cun mencoba untuk menggoda dan menghibur kekasihnya. Usahanya berhasil, Darmini nampak terheran. Eh, bagaimana engkau bisa tahu? Tentu saja aku tahu. Habis siapa lagi kalau bukan aku yang muncul dalam mimpimu, seperti juga kah selalu muncul dalam setiap mimpiku? Jangan main-main, Ong Cun, aku sungguh khawatir. Aku bermimpi bahwa kita berdua mendayung sebuah perau di tengah lautan. Wah, senangnya, berperau berdua saja Ong Cun memotong, masih bergurau untuk menenangkan hati Darmini yang kelihatan agak pucat itu. Tiba-tiba air lautan itu berubah merah seperti darah. Aku terkejut sekali dan pada saat itu, engkau terpelanting keluar dari dalam perau, jatuh ke dalam lautan merah itu, aku menjerit dan sadar. Aku khawatir sekali, Ong Cun karena mimpi seperti itu tentu merupakan alamat yang buruk sekali, diam-diam Ong Cun juga merasa heran akan mimpi kekasihnya, namun dengan sikapnya tenang dia memegang tangan gadis itu. Jangan pikirkan lagi tentang mimpi, Darmini. Mimpi terjadi karena banyak pikiran mengganggu batin. Tenanglah. Tapi aku, aku takut, aku seperti mendapat firasat yang buruk tentang dirimu, Ong Cun. Ah, bagaimana mungkin hatiku dapat tenteram kalau engkau pergi meninggalkan aku? Apakah keberangkatanmu itu tidak dapat diundur saja? Ong Cun menggeleng kepala. Kalau menurut keinginan hatiku, aku ingin selamanya berada di sampingmu dan tidak pergi lagi, Darmini. Akan tetapi pada saat ini aku adalah seorang anggauta rombongan laksamana deho. Aku harus mentaati perintah atasan. Pula, aku harus cepat-cepat pulang untuk mendapatkan ijen orang. Tuaku, baru aku akan terbang kembali ke sini secepatnya. Ah, kalau saja aku bersayap, tentu aku akan terbang, tidak naik perahu yang memakan waktu lama. Tapi, tapi, mimpiku semalam. Mimpimu semalam? Hanya karena engkau memikirkan aku. Engkau bermimpi naik perahu bersamaku, karena engkau membayangkan aku akan segera naik perahu kembali negeriku melalui lautan luas. Tapi, air laut berubah merah seperti darah dan engkau terjatuh ke dalam air itu. Itu timbul karena engkau mengkhawatirkan diriku. Percayalah, tidak akan ada bahaya mengancam diriku, sayang. Yang penting, engkau lah yang harus berhati-hati menjaga dirimu selama aku pergi. Akan tetapi jangan terlalu, Ong Cun, gadis itu menahan isak. Tidak, Darmini. Kau kira aku kuat untuk berlama-lama terpisah darimu. Ong Cun, karena mereka berdekatan, kembali Darmini merangkul pinggang dan menangis di atas dada kekasihnya. Ong Cun merangkulnya dan mengelus rambut kepala Darmini untuk menghibur dan menenangkan hatinya. Di dalam diri setipa orang manusia sudah terdapat kekuatan mujijat, kepekaan yang amat halus, Kepekaan inilah yang kadang-kadang dapat menangkap isyarat yang mengandung getaran halus, dan agaknya hanya di waktu masih bayi sajalah kepekaan halus itu masih bekerja dengan sempurna. Seorang bayi yang masih bersih daripada segala macan kekotoran pikiran, dapat berhubungan dengan hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh manusia dewasa. Sayanglah bahwa kekuatan mujijat dan kepekaan halus ini makin lama makin menipis untuk kemudian tidak bekerja sama sekali ketika bayi itu tumbuh menjadi manusia dewasa. Kesibukan pikiran membuat batin menjadi tumpul dan syarat oleh beban menjadi kotor. Bagaikan sebuah bola lampu yang kotor tertutup dibu tebal, sinarnya yang berada di dalamnya tidak dapat menyorot keluar sehingga biarpun api di dalamnya masih ada, namun tidak dapat dipergunakan lagi. Kini banyak di antara kita sibuk mencari api itu, sinar itu, dengan berbagai macam kera, menurut contoh dan guru masing-masing. Kenapa mencari api dan sinar yang sesungguhnya sudah ada pada tiap orang manusia? Yang terpenting bukanlah mencari api dan sinarnya, melainkan membersihkan debu penutup itu dari batin. Kalau batin sudah bersih, tidak lagi penuh kotoran yang keluar dari perahan pikiran yang selalu mengada-ada, maka kita tidak lagi mengejar dan mencari sinar, karena sinar itu sudah ada pada kita masing-masing. Ong Chun dan Darmini terlena dalam kemesraan kasih sayang antara mereka, dan mereka bercakap-cakap dengan penuh kasih sayang dan kemesraan karena malam itu merupakan malam terakhir bagi mereka. Biarpun keberangkatan itu masih beberapa hari lagi, namun besok pagi, Ong Chun tidak lagi diperkenankan keluar dari rombongannya yang harus bekerja keras mempersiapkan segalanya untuk keberangkatan mereka kembali ke negeri mereka. Akhirnya pertemuan itu pun harus mereka akhiri. Ong Chun selalu menjaga kesopanan dan menjaga nama baik kekasihnya. Tidak boleh terlalu malam dia berada di situ. Darmini, harapkah simpan baik-baik pedangku itu sebagai pengganti diriku, katanya sambil memegang kedua tangan kekasihnya. Akanku simpan selalu, Ong Chun, juga bunga teratai darimu itu masih kusimpan dan akan terus kusimpan sampai engkau kembali kepadaku. Untuk beberapa saat lamanya mereka berdiri berhadapan, dengan kedua tangan saling genggam, dua pasang metu saling pandang dan berbicara lebih banyak daripada mulut mereka. Akhirnya, dengan lembut Ong Chun melepaskan kedua tangannya. Selamat tinggal, Darmini sayang. Bukan selamat tinggal, Ong Chun, hanya selamat berpisah untuk sementara waktu saja. Jaga dirimu baik-baik dan letaslah kembali ke sini. Ingat, aku selalu menantimu, siang malam, Darmini menahan isaknya. Engkau juga, jaga dirimu baik-baik, sayang. Aku pergi takkan lama, aku akan segera kembali. Ong Chun cepat membalikan tubuhnya dan pergi meninggalkan kekasihnya, karena dia tahu kalau dia tidak pergi cepat-cepat, hatinya akan tidak tega berpisahan dari kekasihnya itu. Dengan langkah cepat Ong Chun keluar dari taman itu, dan karena tadi dia sudah berpamit dari Ki Demang Bragolo dan istrinya, dia pun langsung saja keluar tanpa pamit lagi. Ketika dia tiba di daerah sunyi yang menuju ke tempat memondokan rombongannya, di dekat sebuah anak sungai, mendadak dia berhenti melangkah karena dia melihat berkelebatnya bayangan tiga orang muncul dari balik batang pohon asam besar yang berdiri di tepi jalan itu. Keadaan cuaca terlampau gelap untuk dapat mengenal siapa adanya tiga orang itu. Akan tetapi nalurinya dan juga pendengarannya yang tajam dapat mengikuti gerakan mereka dan tahulah dia bahwa tiga orang itu menyerangnya dengan dasyat, dari depan, kanan dan kiri. Mereka menyerang dengan senjata keris. Teringatlah Ong Chun akan tiga orang yang dulu pernah menculik dan hampir memperkosa Darmini. Tentu merekalah yang kini menyerangnya. Dengan marah dia lalu mengelak sambil membalas dengan tendangan kaki ke arah penyerang di depan. Akan tetapi, orang itu dapat pula menghindarkan diri dari tendangannya dengan loncatan ke belakang, lincah juga gerakannya. Adapun dua orang penyerang lain sudah menerjangnya dari kanan kiri lagi. Ternyata tiga orang ini memiliki gerakan yang cukup cepat dan kuat, agaknya lebih hebat daripada tiga orang yang dulu pernah dikalahkannya ketika dia menyelamatkan Darmini. Agaknya mereka ini telah berlatih, dan kini berlaku hati-hati, pikir Ong Chun. Betapapun cepat dan kuat gerakan tiga orang pengeroyok itu, Ong Chun tidak menjadi gentar, dan bagaimanapun juga, tiga orang itu masih belum mampu menandingi kelihayan Ong Chun yang menghadapi mereka dengan tangan kosong saja. Memang pemuda ini tidak mempunyai senjata lain kecuali Lian H.W. Akyam. Akan tetapi pedang itu telah diberikannya kepada Darmini dan sekarang dia tidak mempunyai senjata lain kecuali sepasang tangannya. Namun, ini saja sudah cukup untuk menghadapi pengeroyokan tiga orang itu. Kegelapan tempat di bawah pohon asam itu menguntungkan Ong Chun karena baik sepasang matanya maupun sepasang telinganya lebih tergembleng dan lebih tajam daripada tiga orang pengeroyoknya. Dia mampu mengikuti gerakan mereka melalui pendengarannya saja. Beberapa kali kaki dan tangannya sudah berhasil menyerempet tubuh para pengeroyoknya sehingga beberapa kali mereka itu terjatuh. Akan tetapi, mereka memiliki tubuh yang kebal juga karena begitu terjatuh, mereka sudah cepat meloncat bangkit dan menyerang kembali. Hal ini terutama sekali karena serangan Ong Chun tidak mengenai sasaran yang tepat. Dalam keadaan cuaca yang demikian gelap memang agak sukar untuk mengarahkan serang ke sasaran yang tepat. Selagi Ong Chun mendesak tiga orang pengeroyoknya, tiba-tiba nampak bayangan hitam lain berkelebat dan bayangan ini menyerangnya dari samping dengan tikaman keris. Gerakannya cepat dan kuat sekali, lebih kuat daripada tiga orang pengeroyok terdahulu. Beret keris itu merobek ujung baju Ong Chun yang menjadi marah sekali. Dengan gerakan refleks yang amat cepat, sebagai reaksi dari serangan lawan yang nyaris merobek perutnya, tubuhnya menerjang dan tangannya menampar dengan kekuatan sinkang. Wut, orang itu mengelak dengan menjatuhkan diri, namun tetap saja tangan kiri Ong Chun yang menyambar itu mengenai pundaknya. Krek patahlah tulang pundak orang itu yang mengeluarkan teriakan kesakitan dan meloncat jauh ke belakang. Akan tetapi, pada saat itu, Ong Chun yang juga mengeluarkan teriakan tertahan dan tubuhnya terhuyung lalu dia roboh terpelanting, tangan kirinya mendekap lambung yang terluka dan tangan kanan mencengkeram ke atas seperti hendak menyerang orang yang telah melukainya dengan parah itu. Melihat Ong Chun roboh, orang-orang yang mengeroyoknya berloncatan dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Ong Chun merangkak bangun, ketika hendak berdiri dia terguling lagi. Tahulah dia bahwa dia telah menderita luka parah sekali, bahkan nyawanya takkan tertolong lagi. Dibandingkan dengan tempat rombongannya berada, rumah Ki Demang Bragolo lebih dekat, dan sebelum dia mati, dia harus bertemu lebih dulu dengan Darmini. Maka dia pun mengerahkan tenaga terakhir, tertatih-tatih dan terhuyung-huyung dia kembali ke taman yang tadi ditinggalkan. Darmini, oh, Darmini dia memanggil-manggil dari dalam taman itu. Agaknya Darmini belum tidur, bahkan masih belum memasuki kamarnya. Ia sedang berdiri di depan jendela yang terbuka, memandang ke arah taman, mengenangkan pertemuannya yang terakhir dengan kekasihnya tadi. Tentu saja ia mendengar Ong Choon yang memanggil-manggilnya dengan lemah itu. Ong Choon ia menjerit karena ada perasaan tidak enak menusuk hatinya. Sambil mengangkat sedikit kainnya sampai ke betis, ia pun lari keluar dari dalam kamarnya, masuk ke dalam taman. Ong Choon ia menjerit ketika melihat kekasihnya itu duduk terkulai di atas bangku tempat mereka biasa bertemu, dan nampak bajunya penuh darah yang mudah dilihat di bawah sinar lampu taman. Ia lari menubruk dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia melihat Ong Choon mendekap lambung yang mengeluarkan banyak darah. Darmini, aku. Aku, pada saat itu, terdengar suara keras. Suheng dan munculnya kue elok. Melihat keadaan Suhengnya, dia pun menubruk dan merangkul Suhengnya. Suheng, aku disuruh menyusulmu, ah, apa yang telah terjadi, Suheng? Engkau terluka parah, siapakah yang melakukan ini dan mengapa? Sute, aku tadi, ah, sute. Darmini tubuh itu terkulai dan tak bergerak lagi. Ong Choon. Ong Choon Darmini menjerit-jerit dan terguling pingsan di samping jenazah Ong Choon yang masih dipangku oleh sutenya. Kue elok hanya dapat menangis ketika melihat betapa Suhengnya telah tewas. Jeritan-jeritan itu membangunkan semua orang dan tak lama kemudian muncullah Ki Demang Bragolo bersama istrinya dan para pelayan. Tentu saja Ki Demang Bragolo terkejut bukan main, apalagi melihat betapa calon mantunya itu telah tewas. Nyidemang menubruk anaknya dan memanggil-manggil namanya sambil menangis. Darmini, anakku, ingatlah, naik. Ini ibumu, tubuh itu di pangkunya, di dekapnya dan di goncang-goncangnya. Akhirnya Darmini siuman dan melihat Ong Choon, gadis itu meronta lepas dari rangkulan ibunya dan menubruk jenazah Ong Choon. Ong Choon, bawa aku mati bersamamu jeritnya dan seperti orang kesurupan, ia menguncang-guncang tubuh Ong Choon, tanpa malu-malu lagi ia menciumi muka yang sudah pucat itu, seolah-olah dengan ciumannya hendak menggugah lagi kekasihnya yang telah mati. Akhirnya untuk kedua kalinya ia pun terguling dan jatuh pingsan. Kwe Elok membawa jenazah Suhengnya kembali ke pemondokan rombongan Laksamana The Hole yang merasa prihatin sekali dengan terjadi pembunuhan lagi atas diri seorang di antara anak buahnya yang baik. Akan tetapi karena urusan itu agaknya menyangkut pribadi, dan karena rombongannya akan segera berangkat dan pemerintah setempat tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu, maka dia pun tidak mau memperpanjangnya lagi. Jenazah Ong Choon yang beragama Islam dikubur secara sederhana dan rombongan itu pun segera mempersiapkan diri untuk berlayar kembali ke negerinya. Darmini diangkat ke dalam kamarnya dan dalam keadaan pingsan. Dan kalau saja tidak dicegah oleh ayah dan ibunya, tentu malam itu darah ini sudah membunuh diri menggunakan pedang lian HW Akyam peninggalan Ong Choon. Akan tetapi ibunya menangisinya dan akhirnya Darmini membatalkan niatnya untuk membunuh diri dan ia hanya menangis saja di atas tempat tidurnya, tidak mau keluar dari kamar, tidak mau makan atau minum. Pada keesokan harinya, Ki Demang Bragolo menghadiri pemakaman jenazah Ong Choon, dan dia bersama istrinya membujuk Darmini untuk makan dan minum. Namun gadis ini tetap tidak mau sehingga akhirnya ia ditinggal seorang diri di kamarnya. Darmini hanya tidur, kalau terjaga hanya menangis. Sehari itu suasana di rumah Ki Demang Bragolo nampak sunyi dan berkabung. Untuk menghilangkan semua kedukaan itu, Ki Demang Bragolo mencari hiburan atau melarikan diri kepada minuman keras yang disukanya dan setelah mabok dia pun terhidur. Tidak ada yang kekal di dunia ini, bahkan hidup ini pun tidak. Sekali waktu, entah kapan, entah cepat atau lambat, hidup ini pun akan terhenti, direnggut kematian yang tiba-tiba maupun lambat-lambat. Sedangkan nyawa kita pun bukan milik kita, apalagi benda-benda di luar tubuh kita. Oleh karena itu, tidaklah sia-sia belaka dan hanya menimbulkan kesengsaraan kalau kita terikat kepada apapun juga. Yang kita namakan aku yang kita agung-agungkan, yang selalu kita turuti keinginannya, sebenarnya hanyalah angan-angan belaka. Buatan pikiran yang tidak ingin menerima kenyataan bahwa semua ini akhirnya akan terhenti dan lenyap. Karena itu, mengapa kita tidak mau membuang semua ikatan dengan apapun juga? Kenapa kita tidak menikmati hidup ini saat demi saat? Menikmati hidup bukan berarti mengumbar kesenangan, bukan berarti menjadi hamba nafsu badani dengan segala macam keinginannya. Sama sekali bukan. Menikmati hidup dalam hal ini berarti bahwa kita menyelami dan menghayati hidup ini detik demi detik, saat demi saat. Sudahkah kita melakukan ini? Sudahkah kita benar-benar hidup, ataukah kita hanya menjadi semacam robot saja yang digerakkan oleh bahan bakar nafsu? Apakah kita hanya menjadi budak saja dari kebiasaan-kebiasaan? Hidup adalah sekarang, saat ini, detik demi detik. Mari kita selidiki diri sendiri. Kalau kita sedang makan, itu pun merupakan bahagian hidup ini, saat ini kita makan, itulah saat hidup kita. Pada saat kita makan itu, pernahkah kita menyelami hidup, mencurahkan segenap perhatian kepada diri kita lahir batin, mengikuti setiap gerakan bagian tubuh? Ataukah kita makan seperti robot kebiasaan saja, asal bergerak, mengunyah, menelan tanpa kita sadari? Demikian pula kalau kita mandi, bicara, berpikir, melamun, marah, takut, dan segala peristiwa dalam kehidupan ini, apakah terdapat kewaspadaan di saat itu? Pernahkah kita melihat keindahan awan berarak di angkasa? Indahnya bunga mekar dikelilingi kupu-kupu, ujung-ujung daun pohon digantungi mutiara-mutiara embun di waktu pagi, atau bergoyangnya padi-padi yang menari-nari ditiup angin di sawah? Ataukah kita sudah kehilangan sama sekali kepekaan kita, kehilangan sama sekali kegairahan hidup, kehilangan kewaspadaan dan tidak melihat betapa segala yang nampak maupun yang tidak nampak merupakan limpahan berkah untuk kita? Kalau semua itu belum kita lakukan, marilah mulai detik ini juga, kita menikmati hidup dengan jalan mawas diri Mengamati diri penuh kewaspadaan setiap saat, waspada terhadap segala sesuatu yang bergerak maupun yang tidak bergerak di luar dan terutama sekali di dalam diri sendiri Siapa tahu mungkin malam nanti atau besok pagi kita akan mati Sebelum mati, mari kita nikmati segala keindahan ini Tengoklah awan putih berarak di bawah langit biru itu Bintang-bintang cemerlang gemerlapan di langit hitam Matahari pagi timbul dengan agungnya Matahari tenggelam dengan sayunya Betapa ajaib tubuh kita ini Dengarkan jantung berdetik setiap saat tanpa henti-hentinya, baik kita kehendaki ataupun tidak Pertumbuhan kuku dan rambut yang tidak nampak tapi pasti, di luar kekuasaan kita untuk mengaturnya pula Lihat perhatikan semua itu dan kita akan menemukan sumber pelajaran tentang hidup yang amat indah dan tiada habisnya dalam diri kita sendiri Malam itu Jumat Kliwon, malam Jumat Kliwon yang dianggap malam keramat, malam yang menyeramkan Karena pada malam seperti itu biasanya segala setan iblis dedemit keluar dari tempat persembunyian mereka untuk berpesta pora Malam itu amat menyeramkan, juga amat dinginnya Sore tadi hujan deras sekali, dan setelah malam tiba, mendung masih menghitamkan langit menyembunyikan bintang-bintang Malam yang masih basah, dingin dan menyeramkan Jarang ada orang keluar rumah pada malam hari itu, lebih aman rasanya berada di dalam rumah, di mana terdapat penerangan lampu dan kehangatan teman Bau kemenyan dan dupa yang dibakar orang dengan maksud untuk menyenangkan hati para makhluk halus agar jangan mengganggu manusia Bahkan diharapkan agar dapat membantu, berhamburan keluar dari rumah-rumah, membuat malam itu terasa semakin menyeramkan bagi mereka yang kebetulan berada di luar Kembang setaman dalam takir daun pisang diletakkan orang di sudut-sudut yang dianggap patut, di bawah-bawah pohon besar, di dapur agar dapur itu setiap hari dapat mengepulkan asap dan uap di tempat-tempat dagangan Dengan harapan agar dagangannya semakin laris, pendeknya di mana saja asal menguntungkan Suasana di Lumajang amat sunyi karena jarang ada orang keluar rumah Agaknya peristiwa pembunuhan atas diri seorang Cina yang terjadi pada malam sebelumnya, menambah keseraman itu Berita tentang pembunuhan itu sudah tersiar dan semua orang bergidik Perang telah selesai, keadaan sudah aman tentram, maka pembunuhan atas diri seorang saja sudah dapat membuat semua orang merasa tidak aman dan gelisah Memang demikianlah selalu Di waktu perang, biarpun puluhan, ratusan bahkan ribuan orang terbunuh, tidak akan mengebohkan orang Akan tetapi, di waktu aman, pembunuhan atas diri seorang saja sudah cukup menggegerkan Seolah-olah dalam perang, secara mendadak kutukan terhadap pembunuhan antara sesama manusia dicabut, bahkan membunuh berbalik menjadi hal yang amat dibanggakan dan dipuji Akan tetapi, menjelang tengah malam, nampak asap dupa yang tebal mengepul di dalam pekarangan kuburan yang lebih sunyi lagi Kuburan ini berada di luar kota, di tempat terpencil dan di dalam keremangan cuaca Nampak dua orang laki-laki sedang duduk bersilah di depan sebuah makam kuno Seorang di antara mereka terdengar membaca mantra diikuti oleh orang kedua yang seolah-olah sedang menghafalkan mantra itu Asap dupa mengepul semakin tebal dan bau bunga-bunga kamboja yang tumbuh di perkuburan itu kini menjadi semakin wangi karena bercampur bau dupa Wangi yang menyeramkan Wangi yang disuka oleh makhluk halus, akan tetapi membuat manusia merasa seram dan mendirikan bulu tengkuk Setelah asap dupa menipis, mereka berhenti membaca mantra dan mereka bangkit berdiri Seorang di antara mereka, yang tadi mengajarkan mantra, dan bertubuh kecil bongkok terkekeh Suara ketawanya juga menyeramkan, seperti suara burung hantu Huhuhuk, dengan aji penyerepan drastinendra ini Setelah kau kerahkan, semua orang sekampung akan tidur nyenyak dan tidak akan dapat tergugah walaupun ada seekor gajah mengamuk Hehehe, terima kasih Eang Terimalah sumbang sih saya ini sebagai tanda terima kasih kepada Eang Kata orang kedua sambil mengambil sesuatu dari ikat pinggangnya Oh hi ho, Andika baik sekali, terima kasih hehehe Oh suara ketawa itu ditutup teriakan kaget dan kesakitan karena orang kedua itu tadi mengeluarkan sebatang keris Dan tahu-tahu keris itu telah dihujamkan ke dada kakek bongkok Tanpa dapat bersambat lagi kakek itu pun roboh terkulai dan tewas seketika ketika keris dicabut Setelah memeriksa dan mendapat keyakinan bahwa kakek bongkok itu telah tewas Darahnya mengalir membasahi tanah depan makam kuno Orang itu pun melompat dan lenyap ke dalam kegelapan malam Kuburan itu menjadi semakin menyeramkan Seolah-olah terasa teriakan-teriakan dan loncatan-loncatan segala macam makhluk yang tidak nampak Yang menjadi gempar dengan terjadinya peristiwa yang amat kejam dan mengerikan itu Malam semakin larut dan semakin sunyi, juga semakin menyeramkan Terutama sekali di sekitar gedung Ki Demang Bragolo yang masih diliputi suasana berkabung sepanjang hari tadi Pada tengah malam tadi nampak asap yang mengepul keluar dari dalam rumah itu Dan asap ini begitu keluar dari rumah disambut angin dan membuyar keempat penjuru Bau wangi yang menyeramkan seperti yang tercium di kuburan tadi kini memenuhi udara Seluruh penghuni rumah Ki Demang Bragolo tertidur nyenyak Demikian pula dengan Nyi Demang dan Darmini Tadi, dua orang wanita ini masih bercakap-cakap di dalam kamar Darmini Ibu gadis itu tidak mau meninggalkan puterinya dan selalu menemaninya sejak kemarin malam Darmini sudah dapat dibujuk ibunya dan mau makan dan minum sedikit Akan tetapi masih sering menangis sambil memangku pedang lian Hwa Akiyam dan setangkai bunga teratai yang sudah layu Kini, lampu masih bernyala di atas meja dan kedua orang wanita itu juga tertidur nyenyak Akan tetapi kedudukan tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka tidur dengan care yang tidak wajar Nyi Demang tertidur dalam keadaan duduk di atas kursi dan kepalanya terkulai di atas meja Sedangkan Darmini lebih aneh lagi Ia tidur pula dalam keadaan duduk pula di atas pembaringan Tubuhnya bersandar kepada dinding Dan kedua tangannya masih memegang pedang lian Hwa Akiyam dan setangkai bunga teratai layu yang terletak di atas pangkuannya Rambutnya terlepas seriap riapan di atas pundak dan dadanya Pakainya pun kusut, mukanya tidak berbedak Akan tetapi keadaan yang tanpa riasan itu bahkan menonjolkan kecantikan asli dari Darmini Ia tertidur pula sekali, mulutnya setengah terbuka dan napasnya lambat-lambat dan panjang Daun pintu dibuka dengan paksa dari luar Biarpun hal ini menimbulkan bunyi gaduh, namun kedua orang Wanita itu sama sekali tidak bergerak Juga semua orang yang tidur di dalam rumah itu tidak ada yang terbangun, seolah-olah tidak ada lagi makhluk hidup tinggal di rumah itu Keadaan ini tidaklah wajar dan inilah akibat kekuatan Aji penyerepan Dresinendra Daun pintu terbuka dan sesosok bayangan meloncat masuk Daun pintu dibiarkan saja terbuka Orang itu memperhatikan keadaan dalam kamar dengan sinar matanya yang mencorong Kemudian dia tertawa kecil dan mengambil pedang dan bunga teratai dari pangkuan Darmini Melempar kedua benda itu ke atas meja Setelah mengamati gadis itu beberapa lamanya sehingga sinar matanya menjadi semakin mencorong penuh geirah Dia pun menggerakkan tangan ke arah meja dan lampu itu pun padam Cuaca menjadi remang-remang gelap, sukar untuk mengenal wajah orang dalam cuaca seperti itu Orang itu lalu merangkul tubuh Darmini dan diangkatnya, dipangkunya di atas pembaringan Dia pun mendekatkan mulut di telinga gadis itu dan membaca mantra Gadis itu mengeluh dan mengulet, akan tetapi terkejut sekali ketika mendapat kenyataan bahwa dirinya berada di atas pangkuan orang, dalam pelukan orang Eh? Apa? Siapa? Siapa Andika? Lepaskan aku teriaknya Biarpun gadis itu berteriak, namun orang itu tidak berusaha untuk menutup mulutnya Biarkan ia berteriak siapa yang akan dapat mendengarnya dalam keadaan tidur lelap seperti mati Dia bahkan memperkuat dekapannya sampai Darmini tidak mampu berkutik lagi, dan dia mengeluarkan suara ketawa seperti ringkik kuda lalu berkata Manis, Cina kekasihmu itu telah kubunuh dan sekarang engkau harus menjadi milikku Air, betapa lama sudah aku menahan rindu kepadamu dan dia lalu memeluk lebih kuat dan menciumi muka Darmini Gadis itu menjerit, meronta, dan menangis Jantungnya seperti ditusuk-tusuk rasanya Jadi orang inikah pembunuh Hong Chun? Hong Chun, ah, ini pembunuhmu Ah, ia meronta dan jatuh pingsan ketika orang itu merenggut robek pakaiannya Ia tidak ingat apa-apa lagi Ketika Darmini siuman atau tersadar, karena ia sendiri tidak tahu apakah ia tadi pingsan ataukah hanya tidur saja Ia merasa tubuhnya nyeri semua, tulang-tulang seperti patah-patah Teringatlah ia akan keadaannya dan ia pun bangkit duduk, lalu menelungkup dan menangis terisak-isak Orang itu telah tidak ada di situ, meninggalkan aib dan merenggut kehormatannya Ia telah diperkosa, hal ini dapat dirasakannya Aduh, gusti ia meratap dan air matanya membanjir lagi setelah sehari kemarin ia menangisi kematian Hong Chun Kini ia menangisi dirinya sendiri yang tertimpa malapetaka, rasanya lebih hebat daripada maut Lebih menyedihkan dan menghancurkan hati daripada ditinggal mati Hong Chun Kemudian ia teringat kepada ibunya Di mana ibunya? Ia menggigit bibir menahan rasa nyeri pada tubuhnya, turun dari pembaringan, menyambar kainnya dan menyelimuti tubuh dengan kain Ia merabah-rabah dalam gelap dan terkejut ketika tangannya menyentuh ibunya yang ternyata masih tidur di atas kursi Dengan kepala tertumpang pada kedua lengan di atas meja Diambilnya batu api dengan merabah-merabah sehingga ia menyentuh pedang lian hawe akiam dan bunga teratai layu di atas meja dan dinyalakannya lampu Kini nampak olehnya tanda bahwa ia memang telah diperkosa orang Darah di atas nilam tempat tidurnya Hong Chun ia menjatuhkan diri berlutut di atas lantai, menelungkup dan menangis meratap-ratap, sesenggukan Kemudian ia menjadi beringas dan diambilnya pedang dari atas meja Dicabutnya pedang itu Ia harus mati Untuk apalagi hidup menanggung ib yang begini hebat? Hong Chun, aku menyusulmu Hong Chun ia hendak menusuk dadanya dengan pedang, akan tetapi pedang itu terlampau panjang sehingga sukarlah hal itu dilakukan Melihat betapa pedang itu amat tajam, ia lalu bermaksud untuk menggorok leher sendiri Akan tetapi, sebelum pedang menempel di kulit lehernya yang halus tipis, tiba-tiba ia terbelalak Ia melihat wajah Hong Chun di depannya Jelas benar Itulah Hong Chun Hong Chun ia melempar pedang itu ke atas lantai dan mengembangkan kedua lengannya sehingga kain yang menyelimut di tubuhnya terlepas Ia tidak peduli akan ketelanjangannya nampak oleh Hong Chun Ia hendak menubruk Akan tetapi, tiba-tiba wajah itu lenyap Hong Chun ia menjerit Tiba-tiba ia mendengar suara Hong Chun, lapat-lapat namun jelas sekali terdengar olehnya Darmini, ingatlah Membunuh diri adalah perbuatan yang amat hina dan dikutuk oleh langit dan bumi Pula, kalau engkau membunuh diri, lalu siapa yang akan menyelidiki, siapa yang akan mencari pembunuhku dan pemerkosamu? Hong Chun, ah, huhu huhu, Hong Chun Darmini menangis mengguguk lagi sambil melungkup di atas lantai Akan tetapi niat untuk membunuh diri pun lenyap sama sekali Setelah meredah tangisnya, ia lalu bangkit, dan terjadi perubahan pada gerak-geriknya Tubuhnya masih nyeri semua rasanya, akan tetapi ia menggigit bibir dan bertekad untuk menanggungnya tanpa keluhan Hong Chun benar. Masih banyak waktu kelak untuk menyusul Hong Chun Akan tetapi ia harus menemukan pembunuh kekasihnya, dan orangnya adalah pemerkosanya tadi Pembunuhan atas diri Hong Chun dan perkosaan atas dirinya yang dilakukan oleh seorang, tak boleh dibiarkan begitu saja Dikenakan pakaiannya, dan diambilnya pedang lian hawe akiam, dipeluknya pedang telanjang itu, lalu diangkatnya dengan kedua tangannya ke atas kepala, mengacung ke atas Aku bersumpah untuk mencari jahanam itu dan dengan pedang ini akan kubalaskan dendam kami Semoga para dewata membantuku dalam waktu semalam saja Darmini yang tadinya merupakan seorang wanita lemah yang taunya hanya meratap dan menangis Kini menjadi seorang wanita yang dingin dan tabah, penuh dendam kesumat Dengan tenang ia membersihkan noda darah di tilam pembaringannya karena peristiwa yang baru saja terjadi di atas pembaringannya takkan diberitahukan kepada siapapun juga Air itu akan dibawanya sampai mati, setelah ia berhasil membalas dendam, membunuh jahanam yang memperkosanya, yang telah membunuh kekasihnya Setelah membereskan semua, ia duduk di atas pembaringan Pedang yang sudah disarungkan berada di dekatnya, juga bunga teratai layu Ia tidak menangis lagi Tidak, mulai saat itu ia tidak menangis lagi Ia tidak akan memperlihatkan kelemahan lagi Ia harus menjadi seorang wanita yang kuat, karena hanya kalau menjadi seorang wanita kuat saja ia akan mampu membalas dendam Mulailah ia mengingat-ingat siapa gerangan orang yang memperkosanya tadi, yang juga telah membunuh Hong Chun Ia merasa menyesal sekali mengapa ia tak sadarkan diri sehingga ia tidak dapat mengenal orang itu Biarpun perkosaan itu terjadi di dalam kegelapan, namun kalau ia tidak pingsan, sedikit banyak ia tentu akan dapat mengingat ciri-ciri orang tadi Sekarang, sama sekali tidak ada ciri-ciri yang teringat olehnya, kecuali suaranya yang parau dan ketawanya yang seperti ringkik kuda Akan tetapi, suara dapat diatur dan diubah Bahkan perawakan orang itu pun ia tidak tahu, apalagi bentuk wajahnya, tidak tahu pula tua Mudanya, celaka Akan tetapi, demikian ia memutar letaknya, siapakah yang mempunyai alasan kuat untuk membunuh Hong Chun dan memperkosanya Kedua perbuatan itu dilakukan tentu karena satu hal, yaitu bahwa orang itu tergila-gila kepadanya dan cemburu melihat ia memilih Hong Chun Pemerkosanya itu pun mengatakan bahwa setelah membunuh Hong Chun, dia harus memilikinya karena sudah lama merindukannya Siapakah laki-laki yang sudah lama merindukannya? Terbayanglah beberapa wajah laki-laki Banyak sudah orang yang pernah mengajukan pinangan kepada dirinya, baik melalui orang tuanya maupun langsung kepadanya, pinangan yang semuanya ditolaknya dengan halus Kiranya mereka itu tidak mendendam kepadanya, sedikit sekali kemungkinan diantara para peminang yang ditolak itu mengandung dendam dan melakukan pembunuhan terhadap Hong Chun dan perkosaan keji terhadap dirinya itu Lalu siapa gerangan? Wajah tiga orang penculiknya terbayang terutama sekali si muka hitam bertubuh raksasa itu dan ia bergidik Orang-orang seperti itu mungkin saja melakukan kecurangan Mereka adalah penjahat-penjahat kejam dan memang berasalan kalau mereka yang melakukan perbuatan terkutuk itu Mereka pernah dihajar oleh Hong Chun, hal itu dapat menimbulkan dendam, dan tentang memperkosanya Menurut penilaiannya, seorang di antara mereka mungkin saja melakukan hal itu Hong Chun dibunuh secara keji dan pengecut, walaupun ia tidak melihatnya sendiri namun dapat diduganya bahwa tentu Hong Chun dibunuh secara curang Kalau tidak, mana mungkin Hong Chun yang gagah perkasa itu dapat dikalahkan lawan lalu meninggalkan gelanggang? Orang seperti kekasihnya itu kalau bertemu lawan, tentu akan menang atau mati di tempat Kenyataan bahwa Hong Chun lari sampai ke taman dan memanggil-manggilnya, menjadi bukti bahwa dia tentu diserang secara semunyi dan penyerangnya melarikan diri Lalu siapa lagi yang dapat dimasukkan catatan sebagai orang yang mungkin menjadi musuh besarnya itu? Panji Sarono Ah, pemuda itu sudah lama mencintanya, akan tetapi selalu ditolaknya Dan Panji Sarono bersama Ampu Tanding pernah menegur mengenai pertemuannya dengan Hong Chun di dalam taman Bahkan kemudian Panji Sarono dikalahkan oleh Hong Chun Pantas sekali kalau pemuda itu menaruh dendam dan membunuh Hong Chun Memperkosanya? Bukan tidak mungkin bagi orang seperti Panji Sarono Ia sudah banyak mendengar tentang pemuda itu dari berita di luar Seorang pemuda matuk keranjang, sombong, mengandalkan kedudukan untuk mempermainkan banyak wanita, tidak peduli ia gadis atau istri orang Akan tetapi, siapapun orangnya yang telah membunuh Hong Chun dan memperkosa dirinya, jelas adalah seorang laki-laki yang tangguh Apa dayanya sebagai seorang wanita lemah untuk menghadapinya? Apa yang dapat dilakukannya andai kata ia berhasil menemukan musuh itu? Membalas denam? Bagaimana caranya? Ah ah, Hong Chun, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Ia meratap dan mendekap pedang Lian Hwe Akiyam Ketika ia mendekap pedang itu, seperti ada penerangan mengusir kegelapan hatinya Tentu saja dengan pedang ini Dan untuk itu ia harus belajar bagaimana harus mempergunakan pedang ini sebaiknya Seolah-olah demikian bisikan suara Hong Chun kepadanya Baiklah, kekasihku, baiklah Aku akan mempelajari ilmu kadikdayaan, kesaktian, dan akanku pergunakan pedangmu ini untuk membalas dendam demikian keputusan yang diambilnya Pada keesok harinya, segala berjalan seperti biasa seolah-olah malam tadi tidak terjadi sesuatu Hanya banyak orang yang merasa heran, termasuk nyidemang karena malam tadi banyak di antara mereka yang tertidur begitu saja di tempat mereka duduk Seolah-olah mereka tak dapat lagi menahan rasa kantuk dan tidak sempat pindah ke atas pembaringan Akan tetapi karena tidak terjadi sesuatu, tidak Ada yang mempersoalkan hal itu, tidak tahu bahwa malam tadi mereka tidur karena pengaruh aji penyerpan yang ampuh Semenjak kematian Hong Chun, Darmini lebih banyak mengeram diri di dalam kamarnya Ia tidak menangis lagi, akan tetapi kini wajahnya nampak dingin dan acuh kehilangan sinar seolah-olah menjadi boneka hidup yang tidak bergeirah Melihat keadaan ini, tentu saja Ki Demang Bragolo dan istrinya menjadi khawatir sekali, prihatin dan berduka Kurang lebih satu bulan semenjak kematian Hong Chun, pada suatu senja, rumah Ki Demang Bragolo kedatangan tamu Mereka adalah ampuh tanding dan istrinya Suami istri bangsawan ini nampak agung ketika menuruni kereta yang membawa mereka dari rumah berkunjung ke Kademangan Empuh tanding, biarpun usianya sudah 60 tahun dan rambutnya sudah putih, namun tubuhnya masih nampak tegap dan sore itu dia nampak gagah dan keren dengan pakaian baru Tidak ketinggalan tongkat hitamnya yang berbentuk ular Istrinya berusia kurang lebih 42 tahun, kelihatan masih muda dan cantik, dengan pakaian baru pula Ki Demang Bragolo dan istrinya menyambut kedatangan tamu ini dengan gembira dan heran Tidak seperti biasanya suami istri bangsawan yang masih sanak itu kini datang berkereta dan dengan pakaian serba baru Kelihatan dari pakaian dan sikapnya bahwa kunjungan ini adalah kunjungan resmi, bukan sekedar ajang ngono antara keluarga belaka Mereka pun menyambut tamu itu dengan sikap ramah dan hormat Nyi Demang segera berangkulan dengan Nyi Empu Ah, angin apakah yang menerbangkan kakang Empu dan Mbak Yukes ini? Selamat datang dan silahkan masuk Mereka memasuki ruangan dalam dan sepasang tamu itu dipersilahkan duduk Pelayan segera datang menghidangkan air depanas dan kueh yang terbuat dari ketan Setelah berbasa basi saling menanyakan keselamatan Ki Empu Tanding menoleh ke kanan kiri dengan metu mencari-cari Eh, Adimas Demang, kemana perginya Nini Darmini? Sejak tadi aku tidak melihatnya Benar, aku pun sudah kangen kepada Nini Darmini Di mana keponakanku yang cantik itu sambung pula Nyi Empu Ditanya demikian, tiba-tiba saja Nyi Demang menitikan air metu yang diusahakan untuk dihapus secepatnya Eh, engkau kenapakah dia jeng? Kenapa tiba-tiba menangis tanya Nyi Empu? Nyi Demang menghela nafas panjang Anak kami itu masih berkabung atas kematian tunangannya Selalu berada di dalam kamar dan jarang sekali keluar Sungguh membuat hati kami merasa prihatin sekali Itu tandanya bahwa ia seorang tunangan yang setia diajeng Akan tetapi kalau dibiarkan berlarut-larut dalam kedukaan juga amat tidak baik Yang sudah mati tidak akan kembali Kenapa menyiksa diri? Benar sekali kata-kata Mbakiu kalian itu, Empu Tanding berkata Dan kedatangan kami berkunjung ini pun ada kepentingan yang berhubungan dengan diri Nini Darmini Mengingat bahwa kini Nini Darmini telah bebas Tidak terikat pertunangan dengan orang lain Maka kami sengaja datang untuk mengajukan pinangan atas diri Nini Darmini Untuk menjadi pasangan atau jodoh putra sulung kami, Panji Sarono Kiedemang Bragolo saling pandang dengan istrinya untuk sejenak lamanya Kiedemang Bragolo maklum bahwa istrinya tidak suka kalau Darmini dijodohkan dengan Panji Sarono Karena wanita itu sudah mendengarkan kelakuan Panji Sarono yang buruk Seorang pemuda perayu dan perusak pagar ayu Akan tetapi, untuk menolak begitu saja pinangan itu Dia pun merasa kurang enak, apalagi kini tidak ada alasan untuk menolak Karena memang benar bahwa Darmini sudah tidak terikat oleh pertunangan dengan orang lain Aku ingin sekali ada ikatan yang lebih keras antara keluar kita, dia jeng, kata Pulanyi Empu Kulihat sudah tepat dan serasi sekali kalau Nini Darmini menjadi jodoh Panji Sarono Tahun ini usia Panji Sarono sudah 25 tahun Sudah cukup untuk mempunyai seorang istri yang sah sebelum dia menduduki suatu jabatan yang akan dimintakan oleh ayahnya kepada Sri Baginda Kelak Aku suka sekali kepada Nini Darmini Anak itu begitu manis dan lemah lembut Cocok dengan puteraku yang juga tampan dan gagah Nye Demang tidak dapat menjawab dan hatinya bingung pula seperti suaminya Ki Demang Bragolo maklum akan nisi hati istrinya Maka dia pun segera berkata sebagai jawaban atas pinangan itu Kami mengaturkan terima kasih atas budi kecintaan Kakang Mas Empu berdua Dan kami bersyukur bahwa Andika berdua masih memikirkan keadaan Nini Darmini Jadi kalian menerima pinangan kami Impu Tanding mendesak Demang Bragolo menarik napas panjang Harapankah jangan tergesa-gesa, Kakang Mas Empu Agaknya bagi kami berdua Sungguh tak tahu diri kalau kami menolak pinangan itu Akan tetapi hendaknya diketahui bahwa kami tidak mungkin menerimanya sekarang Kami harus bertanya dulu kepada anak kami Karena ialah yang akan menjalani pernikahan Dan kami kira sekarang belum saatnya bagi kami untuk membicarakan soal perjodohannya dengan orang lain kepada Nini Darmini Hem, jadi bagaimana? Kalian menolaknya Empu Tanding yang memang wataknya agak keras itu menegaskan Nanti dulu, Kakang Empu, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan Harus diingat akan keadaan Nini Darmini yang kau pinang untuk Panji Sarono itu Ia masih berkabung, masih bingung Bagaimana kami dapat berbicara dengannya tentang perjodohan baru? Karena itulah kami minta waktu, satu dua bulan Kalau keadaannya sudah membaik, tidak tenggelam dalam kedukaan lagi, barulah kami perlahan-lahan akan berbicara dengannya Nah, itulah sebabnya maka terpaksa kami belum dapat menerima pinangan itu Kakang Empu, Empu Tanding sudah mendengar dari putranya Betapa putranya itu jatuh cinta kepada Darmini akan tetapi selalu Darmini bersikap tidak suka Hal ini saja sudah membuat dia merasa penasaran Maka kini mendengar jawaban ayah ibu Darmini Dia merasa bahwa mereka itu sengaja mencari alasan untuk menolak pinangannya Alasan itu terlalu dicari-cari demikian katanya dengan alis berkerut Jawaban setiap orang anak gadis berada di mulut tayah ibunya Aku tidak percaya bahwa kalian berdua tidak dapat memujuk dan memaksanya Kalau kalian sudah menerima pinangan, sudah setuju, ia pun tinggal menggangguk saja Katakan saja kalian tidak suka mempunyai mantu panji sarono Habis perkara, tidak usah mencari alasan yang bukan-bukan ki demang beragolo diam saja Akan tetap pinyi demang yang tentu saja tidak berapa gentar menghadapi kakak kandungnya sendiri Segera membantah Harap kakak tidak bicara seperti itu Ketahuilah bahwa anak kami hanya seorang saja Dan Nini Darmini memiliki watak yang amat keras sejak kecil Bagaimana kami dapat memaksa ia untuk Melakukan sesuatu kalau ia tidak menyetujuinya Apalagi dalam hal perjodohan Bagaimana kami dapat memaksa? Ia bukanlah seekor rayam atau domba yang dapat kami ikat dan serahkan kepada calon suaminya Kalau sampai kami memaksa dan ia lalu nekat membunuh diri Yang kehilangan bukanlah empu berdua, melainkan kami juga Sudahlah, sudahlah, perlu apa ribut-ributnya empu mencela Pertemuan ini dimaksudkan untuk mempersatukan keluarga Membicarakan hal yang mengembirakan, bukan untuk bercekcok Biarlah mereka rundingkan dulu dengan anak mereka Kami berdua hanya mengharapkan dari Andika untuk memberi kabar keputusan secepat mungkin Baik, Mbak Kiu, berilah kami waktu paling lama dua bulan Pasti kami akan datang memberi keputusan Kata Ki Demang Bragolo dengan hati lega melihat betapa Nyi Empu dapat meredakan kemarahan suaminya Dua orang tamu itu lalu berpamit dan dengan wajah agak murah Mereka meninggalkan gedung Kademangan memasuki kereta mereka Tidak seperti ketika mereka datang tadi Pada malam harinya, dengan hati-hati sekali Nyi Demang Bragolo Memasuki kamar puterinya dan mengajak puterinya bicara Seperti biasa, Darmini hanya melayani pembicaraan ibunya dengan singkat dan dingin saja Akan tetapi sikapnya berubah ketika ibunya bicara tentang kunjungan Ki Danyi Mpu tanding sore hari tadi Ada keperluan apakah mereka datang berkunjung Ibu tanya Darmini dan baru sekali ini semenjak kurang lebih sebulan yang lalu Darmini memperlihatkan keinginan tahu Hal ini mengembirakan hati ibunya yang segera merangkulnya Mereka datang untuk keperluan yang ada hubungannya dengan dirimu Nini, Darmini semakin tertarik Ia memandang wajah ibunya penuh selidik lalu bertanya Urusan apakah itu, ibu? Mereka datang untuk meminangmu, Darmini Untuk dijodohkan dengan Panji Sarono Darmini tersenyum, senyum dingin dan mengejak Yang belum pernah selamanya dilihat oleh ibu itu kepada bibir puterinya Dan diam-diam ia bergidik Ada sesuatu dalam senyum itu Sesuatu yang kejam membayang, kejam dan aneh Lalu gadis itu berbisik dan seperti bicara kepada diri sendiri Koma sudah kuduga, kesitu juga larinya Karena ia bicara dengan bisikan Ibunya hanya mendengar sedikit dan tidak jelas Nini, kau berkata apa tadi Darmini menatap wajah ibunya? Tidak apa-apa, ibu Lalu, bagaimana pendapatkan Jeng Ramad dan ibu sendiri? Apakah pinangan itu tidak diterima begitu saja ibunya cepat menggileng kepala? Kalau menurutkan kata hatinya, ia tentu seketika menolak dan tidak setuju Kalau puterinya berjodoh dengan pemuda yang namanya terkenal buruk itu Seorang pemuda perusak pagar ayu, gila perempuan dan tidak bertanggung jawab Ia pernah mendengar adanya beberapa orang perawan yang membunuh diri karena mengandung tanpa ayah Dan besar dugaan umum bahwa yang menghamili perawan-perawan itu bukan lain adalah Raden Panji Sorono Kami belum memberi jawaban, anakku Kami ingin mendengar dulu pendapatmu bagaimana Dan kami telah minta waktu satu bulan sampai dua bulan baru akan memberi jawaban Tidak saja, ibu Mengapa, anakku? Bukankah kakak misanmu Panji Sorono Seorang pemuda yang tampan, kaya raya dan bangsawan pula ibunya memancing Sinar berapi mencorong dari sepasang metu gadis itu dan hal ini pun baru pertama kali nampak oleh ibu itu yang menjadi terkejut Ibu, dia seorang pemuda yang jahat sekali Dia perusak wanita, dia hidung belang, metu keranjang dan perusak pagar ayu Apakah ibu rela anaknya menjadi hamba seorang laki-laki macam begitu? Tolak saja, ibu-ibunya mengangguk-angguk Terus terang saja, ibu sudah mendengar tentang kelakuannya, nini Akan tetapi engkau sendiri pun tahu Ayahmu, bagaimanapun juga, adalah bekas kawulo, hamba Mendiang Seng Adipati Wirabumi yang sudah kalah menjadi kawulo negara taklukan Sebaliknya, Kakang Empu Tanding adalah seorang pejabat yang mewakili Seng Prabu di Majapahit Utusan pihak pemenang Dari kedudukan saja kita sudah kalah jauh, apalagi diingat bahwa Kakang Empu Tanding adalah kakak kandungku Karena itulah, maka ayah dan ibumu merasa susah sekali menolak Sungguh terasa berat dan tidak enak, akan tetapi kami pun tidak sudi menerima kalau engkau tidak suka Jadi, aku bingung sekali, bagaimana kita harus berbuat sekarang Kini sikap darmini nampak benar-benar mengherankan hati ibunya Putrinya yang biasanya pendiam dan lemah itu, kini kelihatan begitu tabah dan begitu tenang Jangan takut, ibu Ada satu alasan kuat yang membuat tayah dan ibu dapat menolak pinangan itu dengan mudah Aku akan pergi dari rumah ini Ibunya terbelalak dan merangkul haji putrinya Pergi? Engkau seorang gadis, engkau hendak pergi kemana? Anakku dengan halus darmini melepaskan rangkulan ibunya Agaknya ia telah berubah benar, tidak suka akan sifat-sifat kewanitaan yang lemah Itulah yang membuat aku selama ini berpikir dan mencari-cari, ibu Aku ingin bertapa dan mencari guru yang pandai Bertapa? Mencari guru? Guru apa, nini? Guru dalam olah keperwiraan, mempelajari aji kesaktian Kau, seorang perempuan Untuk apa, nak darmini memandang wajah ibunya dengan sinar matah, tajam Ibu, lupakah ibu sudah kepada Ong Cun? Eh haha, tentu saja tidak Akan tetapi apa perlunya diingat terus orang yang sudah meninggal dunia? Ada apa dengan Ong Cun? Dia adalah seorang yang memiliki aji kedikdayaan, gagah perkasa Akan tetapi dia terbunuh juga Jelas bahwa pembunuhnya adalah seorang yang tangguh, ibu Karena itulah aku harus menjadi seorang yang dikdaya, yang sakti Karena aku hendak mencari pembunuh Ong Cun, untuk membalaskan dendamnya Ah, untuk apa, nini? Apa perlunya semua itu? Engkau hanya akan menempatkan dirimu ke dalam bahaya Engkau seorang wanita akan mampu berbuat apa? Jangan-jangan engkau malah akan menjadi korban Aku sudah bertekad, ibu Kasihkan Ong Cun Nyawanya akan melayang menjadi roh penasaran kalau dendam ini tidak terbalas Dan dia tidak mempunyai siapapun di sini, kecuali aku Akulah yang akan membalaskan dendamnya dan untuk itu aku harus belajar kedikdayaan dan bertapa Sekarang kebetulan ada urusan pinangan ini Jadi, kepergianku ini mempunyai dua keuntungan Pertama, akan tercapai keinginan hatiku Dan kedua, dapat membebaskan ayah dan ibu dari keadaan serba salah Kalau aku pergi bertapa dan berguru Tentu ua empu tanding akan mengerti bahwa kalian tidak dapat memberi keputusan mengenai pinangan itu Nyidemang Bragolo nampak bingung dan gelisah Akan tetapi, anakku, engkah seorang wanita muda, lalu hendak mencari guru kemanakah? Duh Gusti, kemalangan apalagi yang harus hamba derita ini dan sepasang wanita itu sudah basah lagi Sudahlah, kan jeng ibu, jangan menangis Lebih baik bantulah aku Tadinya aku teringat bahwa ua empu tanding adalah seorang yang memiliki aji kesaktian Demikian kata orang Benarkah itu? Benar sekali, Darmini Uamu itu seorang yang didaya Tadinya aku berniat untuk bergur kepadanya Akan tetap sekarang tidak mungkin lagi setelah dia datang meminang dan pinangan itu kita tolak Aku harus mencari guru lain, bahkan kalau mungkin lebih didaya daripada ua empu Tahukah engkau, ibu, siapa guru ua empu tanding? Guru uamu itu adalah kakak seperguruannya juga yang bernama empu kebondanu, seorang pertapa di dusun talasan di kaki gunung romo Apakah dia lebih didaya dibandingkan kan jeng ua empu tanding, ibu? Aku tidak tahu pasti, anakku Yang ku tahu hanyalah bahwa yang bernama empu kebondanu adalah seorang pertapa sakti, dan biarpun dahulunya menjadi kakak seperguruan Ketika guru mereka meninggal dunia, empu kebondanu yang melanjutkan mendidik uamu Kenapa kalau kan jeng ua menjadi seorang pejabat dan bangsawan, empu kebondanu tidak? Karena kabarnya dia tidak suka akan ke dunia wian, lebih suka menjadi seorang pertapa di dusun talasan itu Ah, agaknya dialah orangnya, ibu Aku akan pergi ke sana, berguru kepada empu kebondanu Kalau kan jeng ua menjadi muridnya, tentu dia amat sakti, jauh lebih sakti daripada kan jeng ua sendiri Tapi, anakku, dusun itu jauh sekali, dan engka seorang anak perempuan kata ibunya khawatir sambil merangkul anaknya Ibu, apakah lebih senang melihat aku berdiam di sini dan matinya demang menjerit? Tidak, tidak Kalau aku tinggal saja di sini, sama saja dengan mati, ibu Hatiku akan diracuni dendam dan penasaran Sebaliknya, kalau aku mempelajari ilmu, akan timbul harapan dalam hatiku dan ada gairah semangat untuk hidup Ibu jangan khawatir, aku akan menyamar sebagai seorang pria Dan kalau ibu demikian mengkhawatirkan, biarlah ibu menyuruh seorang yang dapat dipercaya untuk menemaniku pergi ke talasan mencari empu kebondanu Baiklah, anakku, akan tetapi biarkan ibumu ini lebih dulu merunding kaan dengan ayahmu Bahwa ia telah kuanggap sebagai darahku sendiri, sebagai anakku sendiri, apalagi karena kau tidak mempunyai anak lain kecuali Nini Darmini Sungguh berat rasanya membiarkan dia pergi dari sini, apalagi untuk berguru dan bertapa Seorang gadis mempelajari aji kesaktian dan bertapa, padahal tidaklah mudah untuk mempelajari ilmu itu, harus berani hidup sengsara, kurang makan kurang tidur Akan tetapi, kalau kita melarangnya dengan keras, tentu akan berbahaya sekali Ia sudah bicara tentang kematian, berarti kalau kita melarang, ia akan membunuh diri Ah, sungguh tidak ku sangka akan begini akibat pertunangannya dengan China itu Sudahlah, tidak ada artinya menyesal hal yang sudah lewat Yang penting sekarang, bagaimana engkau dapat mengatur agar anak kita dapat selamat menghadap yang empu kebondan yang terkenal sakti itu Bagaimana kalau aku sendiri yang mengantarkannya ke sana? Tidak, Kanjeng Rama, aku tidak ingin Kanjeng Rama yang mengantarkan aku Harap dicarikan orang lain saja, atau aku akan pergi seorang diri saja tiba-tiba muncul Darmini Ki Demang Bragolo dan istrinya terkejut bukan main, tidak mengira bahwa Darmini telah berada di situ Nini, sudah Sudahlah maka engkau berada di situ Darmini yang baru saja keluar dari balik tihang besar itu mengangguk Sudah sejak tadi, Ibu Kalau begitu, kau, apakah mendengarkan semua percakapan kami? Tanya pula Ki Demang Bragolo sambil menantap wajah gadis itu penuh perhatian dan selidik Darmini menghampiri mereka lalu duduk di atas bangku, berhadapan dengan mereka Harap Kanjeng Rama dan Kanjeng Ibu tidak menjadi kaget atau gelisah mengenai keadaan saya Karena apa yang saya dengar tentang hubungan Kanjeng Rama dengan saya tadi sudah sejak lama saya ketau Apa? Kau, kau sudah tahu bahwa engkau bukan Saya tahu bahwa saya bukan putri kandung Kanjeng Rama, Ibu Bagaimana engkau bisa tahu? Nini Ki Demang Bragolo bertanya kaget Saya pernah mendengar desas-desus tentang hal itu sejak beberapa tahun yang lalu Akan tetapi karena saya tidak ingin membuat paduka berdua gelisah Saya pura-pura tidak tahu saja Dan lagi, apa bedanya bagi saya? Kanjeng Rama demikian baik kepada saya Sudah saya anggap sebagai ayah kandung sendiri Legalah hati suami istri itu Danyi Demang Bragolo lalu duduk di dekat anaknya Merangkul pinggang putrinya Nini, maafkan kami yang tidak pernah menceritakan hal ini kepadamu Memang sesungguhnya kami sengaja tidak bercerita Karena kami khawatir hal itu akan membuat engkau berduka Sekarang ketahuilah bahwa ayah kandungmu sendiri telah meninggal ketika engkau masih kecil Ibumu lalu menikah lagi dengan ayahmu yang sekarang ini Dan karena engkau masih kecil Maka kami pun mengambil keputusan untuk merahasiakan keadaan dirimu itu Apalagi karena Kanjeng Rama menganggap engkau sebagai anak kandungnya sendiri Ibu, hal itu sudah berlalu dan anggap saja bahwa saya tetap tidak pernah mengetahui Yang saya ingin bicarakan bukan hal itu Melainkan tentang keinginan saya berguru Saya tidak setuju kalau Kanjeng Rama yang mengantarkan saya Karena dengan demikian berarti belum bulat dekat saya Saya harus pergi seorang diri saja meninggalkan rumah ini Dan kalau Kanjeng Ibu demikian mengkhawatirkan saya Biarlah ada orang kepercayaan yang mengantar saya sampai ke dusun talasan di kaki bromo Ki demang beragolo mengangguk-angguk dan kelihatan terharu Dia merabar-rabar dagunya yang tidak berjenggot Lalu berkata Aku melihat betapa tekademu sudah bulat sekali Nini Engkau dibara dendam yang mendalam karena kematian tunanganmu Baiklah, aku akan mencarikan seorang para jurit yang gemblengan untuk mengawalmu sampai ke kaki bromo Sampai engkau dapat menghadap yang empu ke bondanmu Akan tetapi, Kanjeng Rama Kalau dapat harap dipilihkan seorang abdi biasa saja dari keluarga kita sendiri Selain saya tidak senang melakukan perjalanan dengan orang yang sama sekali belum pernah ku kenal Juga saya khawatir orang luar itu akan membocorkan rahasia dan menceritakan kepergianku kepada orang-orang lain Biarlah pamanalah, tukang kebun kita itu saja yang mengantar Nini Darmini, katanya demang Dia sudah belasan tahun mengabdi kepada kita, sejak Darmini masih kanak-kanak, dan dia seorang yang setia dan jujur Saya setuju, ibu kata Darmini Biar dia yang menemani saya Kanjeng Rama dan Kanjeng Ibu, besok pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, saya akan berangkat Saya akan memberitahu pamanalah sekarang juga, dan gadis itu pun tanpa menanti jawaban lari masuk ke bagian belakang rumah itu Ayah dan ibunya hanya saling pandang dan yi demang lalu menubruk suaminya sambil menangis Suaminya memeluknya dan mengusap rambutnya, mengeluarkan kata-kata menghibur Pemuda itu tampan sekali Dari pakaiannya saja, dengan baju indah menutup tubuh atasnya, dan kain kepala menutupi rambutnya Mudah diketahui bahwa dia bukan seorang pemuda dusun belaka yang jarang menutup bagian tubuh atas dengan baju Tentu seorang pemuda bangsawan dari kota raja, atau setidaknya tentu seorang pemuda kaya raya dari-dari kota Akan tetapi melihat betapa pakaiannya sederhana saja, lebih tepat kalau dia seorang pemuda putra Seorang penggawa atau putra seorang pendeta yang meniru-niru pakaian pemuda kaya akan tetapi tidak mampu membeli pakaian indah yang mahal Perayawakannya sedang atau lebih tepat kecil ramping, sebagian rambut yang tersembur dari kain kepala demikian hitam dan segar Wajahnya yang lembut dan agak dingin muram itu amat tampan Kulit kaki dan tangannya juga halus, tanda bahwa pemuda ini jarang bekerja berat Teman yang berjalan di sampingnya itu seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun Pakaiannya juga sederhana dan sikapnya seperti seorang petani yang biasa bekerja keras Punggungnya agak bongkok, agaknya karena sejak kecil sampai tua jarang melepas gagang cangkul Orang ini tinggi kurus, wajahnya lonjong, dan nampak bodoh, akan tetapi sinar matanya lembut dan mulutnya ramah Sikapnya gembira, berbeda dengan pemuda itu yang nampak jarang tersenyum Padahal kalau sekali-kali dia tersenyum, nampak betapa wajahnya menjadi tampan sekali Pemuda itu bukan lain adalah Darmini yang menyamar sebagai seorang pemuda Dan temannya adalah Nala, tukang kebon yang menjadi hamba keluarga Ki Demang Bragolo Semenjak ibu kandung Darmini menikah dengan Demang itu Ki Nala ini seorang duda yang tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keluarga pula Seorang perantau yang datang jauh dari dusun di pegunungan Kidul dekat pantai Laut Selatan Mereka telah melakukan perjalanan selama beberapa hari dan pada siang hari yang panas itu mereka beristirahat di tepi jalan, tepi sawah Di mana tumbuh sebatang pohon beringin dan duduk bercakap-cakap sambil makan ketupat yang mereka beli pagi tadi di sebuah dusun yang mereka lalui Siang itu matahari terik sekali Bahkan di bawah pohon beringin itu masih nampak sinar matahari yang menyelinap di antara celah-celah daun pohon Menciptakan garis-garis sinar lurus menimpa bumi Beberapa ekor burung di dalam font beringin itu tidak mengeluarkan bunyi Agaknya mereka pun merasakan panasnya siang hari itu dan mengasuh di dalam perlindungan daun-daun hijau yang sejuk Namun, setelah melakukan perjalanan yang lelah ke andi antara sengatan terik matahari dan pengapnya debu Terima kasih telah menonton!